Saudara Kepolisian Republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Teknis atau Rakernis Propam Polri untuk tahun 2024. Dan Rakernis ini digelar salah satunya untuk membahas beberapa masukan eksternal seperti rekomendasi dari Litbang Kompas. Rapat Kerja Teknis Polri tahun 2024 digelar di Jakarta Selatan Rabu 20 Maret. Rakernis 2024 Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan atau Div Propam Polri mengusung tema optimalisasi pengawasan melekat atau waskat guna memantapkan Polri yang presisi. Dalam Rakernis, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Ahmad Doviri juga mengatakan soal alur pengaduan masyarakat. Jadi proses yang ke depan nanti kami dari Ituasum itu tidak akan merespon secara langsung aduan dari masyarakat. Tetapi saya nanti lebih mendelegasikan dalam artinya menurunkan kemudian membagikan. Kalau berkaitan dengan penegakan hukum berarti ke wasitik. Berkaitan dengan kode etik berarti ke propam. Nah yang ketiga kalau levelnya itu polda saya lempar ke polda. Baru poldanya juga membagi lagi di sana. Apakah kepore segala macam. Jadi nanti pelaporan itu tidak menumpuk. Rakernis juga fokus membahas beberapa masukan eksternal. Seperti rekomendasi dari Litbang Kompas mengenai harapan masyarakat dalam hal waktu penyelesaian masalah, kemudahan akses layanan, serta harapan Polri agar dapat lebih dekat dengan masyarakat. Karenanya forum ini juga turut mengundangan arah sumber eksternal, salah satunya perwakilan tim Litbang Kompas. Kadif Propam Polri, Irjen Syahar Diantono mengatakan, ini demi mendapatkan arah kebijakan Polri yang semakin presisi ke depannya. Rakernis, kita membahas tidak lanjut rekomendasi dari Litbang Kompas terkait penawasan melekat. Memang salah satu rekomendasi dari Litbang Kompas adalah reformulasi perkat nomor dua tentang waskat. Rakernis Div Propam Polri tahun 2024 dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Forum ini dilaksanakan selama tiga hari, hingga Jumat 22 Maret 2024. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!